Pertama kali saya kasih dia breastfeeding, dia tuh gak mau, pokoknya dia gak mau minum asih. Saya ganti juga pake botol, juga tetep gak mau minum. Saya ada pump pink juga, dia keluarnya dikit, cuma 30 mili, sedangkan tuh dia minum bisa 50-60 mili. Jadi gak keburu, belum selesai pompa, gak ada asihnya, dia gak minum. Biar asih saya nambah, saya minum berbagai asih booster, kayak madu, almond, banyak kayak teh. Tapi gak ngaruh ya, asih saya tetep dikit. Perasaan saya sedih sih, maksudnya sebagai seorang ibu saya gak bisa penuhi gizi anak saya. Karena kurang asih, dan dia juga gak mau. Daripada dia gak dapet gizi yang baik, saya kutuskan untuk pake botol. Biar dia minum susu. Karena saya takut dia kekurangan gizi, ya kan dia bisa sakit kalau misalnya dia gak mau minum susu. Saya pilih botol itu, saya dapet dari rumah sakit, satu piece. Saya cobain ke dia, tapi hasilnya gak mau. Akhirnya saya pergi beli botol, botol lain. Yang dotnya tuh kayak mirip banget sama nipple kita. Cuma tetepnya hasilnya nihil, dia juga gak mau. Bingung maunya apa sih itu kan. Dikasih breastfeeding, gak mau. Dikasih botol yang dapet dari rumah sakit, gak mau juga. Udah beli yang dotnya mirip nipple juga gak mau. Saya jadi bingung maunya apa gitu. Kan gak mungkin dia gak minum susu. Saya tau Dr. Brown dari Instagram, dari internet, ya kan. Saya putusin buat beli Dr. Brown karena anak saya mau minum susu, ya kan. Lalu ketika dia pake botol lain tuh dia selalu tersendak, bahkan gumoh. Bahkan muntah, bukan gumoh lagi. Saat saya pake Dr. Brown, dia tidak tersendak, tidak gumoh dan tidak muntah. Karena dia ada pemisahnya ya, di antara udara sama cairan. Jadi dia tidak tersendak. I love Dr. Brown. Terima kasih telah menonton!